Intro Ya, balik lagi di Pagi-Pagi Masih Happy Ya, sekarang kita lagi bahas tentang Vicky dan Vivi Sekarang kita panggil dulu Vivi Vivi, silahkan Boleh sekalian sama Mbak Wati enggak? Mainkan Vivi? Boleh sekalian Mbak Wati? Oke Mbak Wati Ini ada Mbak Wati, mana Mbak Wati? Mbak Wati itu siapa ya? Ini nih, mainnya Oke, Mbak Wati mana Mbak Wati? Silahkan Mbak Wati Enggak apa, langsung-langsung ke sini ya Mbak Wati? Langsung aja Mbak Wati ini siapa nih? Teman Arisan aku Teman Arisan Oh yang kemarin itu yang melaporkan Silahkan Mbak Wati Mbak Wati benar Mbak Wati melaporkan Vivi atas dugaan penipuan? Ya, betul 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 Jadi enggak rekayasa Dan saya tidak kenal Viki Soalnya, sorry ya Kemarin sempat pengacaranya Vivi Bilang itu yang dilakukan oleh Viki Oke Penipuan yang seperti apa? Jadi saya tahun 2014 Menyerahkan 8 item tas, sendal dan dompet Senilai? Senilai 140 juta Terus? Itu diterima oleh Vivi Di Kiai Azir Ahmad Dahlan di Lusen Oh benar enggak Mbak Vivi? Benar begitu? Saya sudah bilang sama dia tadi Itu kan masalah udah lama Aku bilang gitu kan Dan aku juga bilang Jawab aja benar atau enggak Aku enggak terima itu kakak Aku bilang Kenapa kok kakak baru muncul sekarang dari 2014? Aku bilang Kita kan bisa taktokan Kalau memang benar-benar Barang itu di aku Mana bukti Whatsappnya Jangan tiba-tiba muncul Apa sih namanya? Apa somasi? Terus langsung lapor Terus tadi aku udah ngobrol Kalau saya ikut sedikit menjelaskan Bukan mau mencampuri Tapi masalahnya begini Kalau ini Halo Mas Farad gimana mas? Apa kabar? Berantem-berantem mulu nih Berantem-berantem mulu Ini ganti pengacara lagi? Oh bukan kirain Berantem-berantem mulu Mohon maaf Tadi saya mau jelasin Biar enggak ini ya Biar enggak jelasin ya Soalnya begini Soalnya begini Oke oke gini-gini Mbak Vivi benar Itu Mbak Vivi Melakukan penipuan terhadap Mbak Herawati Saya waktu itu sudah dipanggil kan Itu namanya undangan Masih lidik Ya belum penyidikan Tapi masih lidik Aku datang udah menjelaskan Bahwa aku Enggak ada urusan apa-apa dengan ini Dan katanya mau forensik Nah saat mau forensik Aku tunggu kabarnya Aku diminta ijasa Udah fix belum Kalau hanya ijasa saja Biar aku enggak mau dan mandir Tanda tangan itu kan Nah ini Tidak ada kabar Udah jelas Bahwa udah dilaporin Bahwa sudah menjelas Dia dipanggil satu kali Yaudah Berarti ada penipuan Laporan penipuannya masih ada enggak Coba ditampilin coba Oke Mas Farhad Sebenernya kalau itu bisa dikatakan penipuan enggak mas Saya enggak kebaca nih Oke jadi Ibu Herawati ini Melaporkan Mbak Vivi atas penipuan Karena menitipkan tas dan sendal Sini 140 juta Tapi tidak balik apa gimana Tidak balik dan Tidak ada kabar berita Tidak ada kabar berita Itu penipuan bukan Jual beli kan Iya penipuan barang Ya enggak penipuan Lihat sana Masih Enggak penipuan Masih bisa apa Resiko Bukan lapor polisi Tinggal gugat perdata aja Enggak ada masalah Memang terbukti barangnya Saya sering Bisa aja kalian rekayasa di kepolisian Buat laporan Tapi nanti putusannya Putusannya paling onselah Jadi ada perbuatan Tapi bukan perbuatan pidana Oh ini ada perjanjian apa nih Perjanjian apa nih Penitipan Penitipan barang Kalau penitipan barang ini gimana mas Varad Ya enggak apa-apa Kan itu kan Artinya ibu ini kan penjual ya Ya Tinggal dijual mungkin Dia ada kendala barangnya Di tangan orang Belum dikembalikan Gimana Mbak Vivi Enggak jujur Jujur awalnya Gini Kawati kan memang Ada arisan sama aku Ah sorry Amaluti gitu kan Dan belum bayar Ini awalnya kita udah bicara baik-baik Uangku sama Kawati ya 100 juta memang belum bayar Dan mau ngakui Nah barusan aku ngobrol di belakang Kawati kok bisa Kayak gini sama aku Aku bilang Apa kata Kawati Oh dia bilang Ya karena lawyer kamu Pak Heri itu Ngancem-ngancem aku Bawa-bawa masalah Aku enggak tahu apa-apa Aku bisa sampai kayak gini Karena lawyer kamu Ini loh mas Uya Kalau dia udah buka surat kuasa Amal lawyer Dia harus bertanggung jawab loh Ngancem-ngancem keluarga saya Orang keluarga saya Udah jelas kan Karena marah aja Gitu aja Tapi intinya Kalau dia tagih Dan dia punya keinginan bayar Pasti selesai Oke 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 Jadi saya minta dibayar Oke oke Ya kan Oke oke yaudah Saya ini turut prihatin ya Ini kebetulan ada mas Vicky ya Mbak Angel Selamat pernikahannya ya Selamat Terima kasih mohon doanya mas Cuman kok Tiba-tiba Belum pesta besar Tapi tiba-tiba Udah Lebih hebat Jadi pengecara Cocok jadi pengecara ini Mbak Angel Terima kasih Kalau kita benar Pasti kita bicara yang benarnya dong Bukan masalah cocoknya Oke saya turut prihatin dengan Mbak Vivi Ya Sebenarnya orang ini bukan Mempersoalkan perkawinan Atau punya anak Hanya dia Minta haknya Mobil Sebentar Maaf mas Mas disini bertindak sebagai kuasa hukumnya atau enggak Ya Sorry mas maaf mas Saya mau menjelaskan Saya ingin Saya ingin membuktikan Bahwa Keluarga ini penipu Loh Saya ingin membuktikan Saya ingin membuktikan Enggak mas saya tanya Karena Enggak saya tanya Kamu ini Saya ingin membuktikan Saya ingin membuktikan Saya sebagai pengecara Enggak kamu ini disini sebagai apa Bahwa mereka Enggak kamu ini disini sebagai apa Ibu akan dilaporkan sebagai penggelapan berlian 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 Ada buktinya Silahkan Silahkan Kamu kalau apa-apa Apa-apa Hari ini Hari ini Ayo silahkan Hari ini saya akan membuktikan Bahwa Kamu laki-laki buka baju sama saya Ayo Menggelapkan mobil klien saya Kemudian Menjual rumah Mas Farah Menjual rumah 350 juta Mas Farah disini atas dasar apa mas Dan Angel akan saya buktikan Bahwa suamimu penipu Saya berbicara